Hinaklana. Bap 50. Minum arak juga ada seninya. Hahaha tokok laksian bergelap tertawa. Orang yang tidak takut langit dan tidak gentar pada bumi seperti dia ternyata takut bini. Haha, sungguh menggelikan apa yang menggelikan? Aku inilah bininya jengek si wanita. Seketika tokok laksian bungkam, tidak berani bersuara lagi. Maka si wanita berkata pula, segala perintahku tentu akan dia turut. Jika aku ingin membunuh siapa tentu tidak akan menyuruh kalian membunuhnya, ya, ya, entah penghujian ingin membunuh siapa sahut tokok laksian. Wanita itu tidak menjawab, tapi sorot matanya yang tajam terus menatap ke arah Gak Putkun, lalu Gak Hujin, Gak Leng Sian dan lain-lain. Semua orang sama mengirik karena sinar matanya yang tajam itu. Mereka tahu, asalkan wanita bermuka buruk ini menuding salah seorang di antara mereka, seketika juga tokok laksian pasti akan melompat maju dan menyobeknya, sekalipun tokoh terkemuka seperti Gak Putkun juga sukar terhindar dari malapetaka. Sorot mata wanita itu perlahan dialihkan kembali ke arah tokok laksian. Hati ke enam orang aneh itu berdebar-debar. HMK wanita itu mendengus. Ya, ya, cepat tokok laksian menjawab bersama. Sekarang aku belum tahu akan membunuh siapa, kata wanita itu. Tapi Peng Taihou sudah mengatakan bahwa di dalam perahu ini ada seorang cuan Lenghou. Lenghou Tiong yang sangat dihormati olehnya, karena itu kalian harus melayani dia sebaik-baiknya sampai Lenghou Sian Sing itu meninggal dunia. Apalah yang dikatakan Lenghou Sian Sing harus kalian kerjakan, segala perintahnya harus kalian turut dan tidak boleh membantah, melayani dia sampai dia meninggal dunia. Tokok laksian menegas dengan ragu. Ya, melayani dia sampai dia meninggal dunia, sahup penghujin. Cuma jiwanya hanya tinggal seratus hari saja, dalam seratus hari ini kalian harus menurut segala perintahnya, mendengar tugas mereka hanya terbatas seratus hari saja. Seketika tokok laksian menjadi girang seru mereka, hanya melayani dia seratus hari saja masih boleh juga dan tidak sukar. Tiba-tiba Lenghou Tiong menyela, maksud baik penghujian pua sungguh aku merasa sangat berterima kasih namun wampu tidak berani membuat capek dan dilayani tokok laksian, biarlah silakan mereka mendarat saja. Sekarang juga wampu ingin mohon diri, wajah penghujian tidak menampilkan sesuatu perasaan senang atau marah, katanya dengan dingin. Peng Taihu mengatakan bahwa penyakit Lenghou Hengte itu adalah karena gara-gara ke enam orang tolol ini. Bukan saja jiwa Lenghou Hengte akan melayang, bahkan membuat malu Peng Taihu karena tidak sanggup menyembuhkannya sehingga tidak dapat pula bertanggung jawab kepada orang yang minta Peng Taihu mengobatimu. Untuk ini ke enam orang goblok ini harus diberi hukuman yang setimpal. Sebenarnya Peng Taihu hendak menyuruh mereka membunuh salah seorang saudara mereka sendiri sesuai dengan sumpah mereka, tapi sekarang mereka diberi kelonggaran, mereka hanya dihukum sebagai jongos agar melayani Lenghou Hengte. Setelah merande sejenak, kemudian ia menyambung pula, dan kalau ke enam orang tolol ini berani membantah sesuatu perintahmu, bila diketahui Peng Taihu, segera juga nyawa salah seorang di antara mereka bernam akan dicabut. Karena penyakit Lenghou Hengte ini adalah gara-gara perbuatan kami, memang pantas jika kami merawat dia sebagaimana mestinya, ini namanya laki-laki yang dapat membalas budi, kata Toho Asian. Ya, seorang laki-laki biasanya rela berkorban bagi kesukaran kawan, apalagi cuma merawat penyakit saja, timbrung Tokisian. Begitulah, biarpun mau tak mau Tokok Laksian harus menurut kepada perintah pengipci itu, tapi dasar sifat mereka yang mau menang sendiri, di mulut mereka tetap tidak mau kalah omong. Dan di tengah cerwet mereka itulah penghujian hanya mendelik saja dan segera tinggal pergi. Tokisian dan Tokansian lantas mengangkat usungan yang berisi Tositsian itu dan dibawa melompat ke atas perahu dan diikuti saudara-saudaranya yang lain-lain. Tokisian lantas berteriak, angkat saw, jalankan perahunya melihat gelagatnya sudah terangsukar menolak ikut sertanya Tokok Laksian, segera lenghou tiong berkata, Eh, keenam toheng, boleh juga kalau kalian mau ikut bersama kami. Tapi terhadap guru dan ibu guruku kalian harus bersikap sopan dan hormat. Inilah perintahku yang pertama. Jika kalian tidak mau menurut, maka sekarang juga aku menolak pelayanan kalian. Tokok Laksian memangnya adalah laki-laki sopan santun yang termashur. Jangankan guru dan ibu gurumu, sekalipun murid atau cucumu juga kami akan menghormatinya. Demikian sahut toh Laksian. Diam-diam lenghou tiong merasa geli mendengar dia mengaku sebagai laki-laki yang sopan santun. Segera ia berkata kepada Gakput Kun, suhu ke-enam toh yang ini ingin menumpang perahu kita, Entah bagaimana pendapat suhu Gakput Kun pikir ke-enam orang itu sekarang toh tidak sampai mencari perkara kepada Hoa San Pei, Apalagi melihat gelagatnya terang tak bisa mengusir mereka. Untungnya meskipun kepandaian ke-enam orang itu sangat tinggi, Tapi sifatnya dogol dan angin-anginan, jika dilayani dengan akal rasanya masih dapat diatasi. Maka sahutnya kemudian sambil mengangguk, Baiklah, jika mereka mau menumpang kapal juga boleh. Cuma wataku suka ketenangan, Aku tidak suka mendengar mereka ribut mulut dan suka berdebat, Ucapan Gak Sian Sing ini terang salah, Kata Taukan Sian. Manusia dilahirkan dengan sebuah mulut, Mulut ini selain berguna untuk makan nasi juga perlu untuk bicara. Kecuali itu manusia pun punya sepasang telinga yang gunanya untuk mendengarkan pembicaraan orang lain. Jika sifatmu suka ketenangan, Kan sia-sia maksud Baik Tian yang menciptakan sebuah mulut dan sepasang telinga bagimu, Gak Putkun tahu bila terlibat dalam perdebatan dengan mereka, Maka sukarlah untuk berakhir. Maka ia hanya ganda tersenyum saja dan lantas berseru, Tukang perahu berangkatlah di tengah suara perdebatan tokok laksian itu si tukang perahu sudah angkat sauh dan menolak perahunya. Tanpa terasa Gak Putkun dan istrinya memandang sekejap kepada Lenghou Tiong lalu memandang pula kepada tokok laksian, Kemudian saling pandang sendiri yang terpikir oleh suami istri itu adalah satu persoalan yang sama, Yaitu, Pengitci mengatakan dimintai orang agar mengobati Tiong Ji, Dari ucapannya jelas orang yang minta pertolongannya pasti mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat di bulim sehingga meski dia tidak pandang sebelah matuk kepada seorang ketua Hoa Sanpei, Sebaliknya berlaku sungkan terhadap seorang murid Hoa Sanpei malah. Sesungguhnya siapakah orang yang minta pengitci mengobati Tiong Ji itu jika hari biasa tentu sejak tadi mereka suami istri sudah memanggil menghadap Lenghou Tiong untuk dimintai keterangannya. Tapi sekarang tanpa terasa guru dan murid itu sudah timbul macam-macam prasangka, Maka suami istri itu merasa belum tiba waktunya untuk menanyai Lenghou Tiong. Karena mendapat angin buritan, pula menuju ke hilir, maka perahu itu berlayar dengan sangat lajunya. Waktu berlabuh pada malamnya sudah tidak jauh lagi dari kota Laohong. Sementara itu si tukang perahu telah menyiapkan daharan bagi mereka. Selagi mereka hendak bersantap, tiba-tiba ada suara orang berseru lantang di daratan, Numpang tanya, apakah para kesatria Hoa Sanpei menumpang di perahu ini sebelum gak putkun menjawab, Di sebelah sana Tokisyan sudah mendahului berteriak, Ya, para kesatria Gaga Hoa Sanpei dan Tokok Laksyan berada perahu ini. Ada urusan apa syukurlah jika demikian, seru orang itu dengan girang. Kami sudah menunggu sehari semalam di sini. Ayo, lekas, lekas di bawah kemari. Maka tertampak belasan orang laki-laki kekar terbagi dalam dua barisan berjalan keluar dari sebuah kotak bercat merah. Seorang laki-laki berbaju biru dan bertangan kosong mendekati perahu, Katanya dengan hormat, majikan kami mendapat tahu bahwa kesehatan Leng Housyau Hiap terganggu, Beliau ikut sangat prihatin, mestinya beliau akan datang menjenguk, Cuma sayang tidak keburu pulang, maka hamba sekalian disuruh mengantarkan sedikit oleh-oleh, Mohon Leng Housyau Hiap sudi menerimanya, Rombongan orang-orang itu lantas berjalan ke atas perahu, Belasan kotak merah itu ditaruh di geladak perahu. Leng Housyau Hiap menjadi heran, ia tanya, Entah siapakah majikan kalian? Mengapa memberikan hadiah sebanyak ini? Sungguh aku merasa malu dan tidak berani menerimanya, Bila Leng Housyau Hiap sudah membuka kotak-kotak ini tentu akan tahu sendiri, Sahut laki-laki baju biru tadi. Semoga kesehatan Leng Housyau Hiap selekasnya pulih kembali, Untuk itu diharap Leng Housyau Hiap suka menjaga diri baik-baik, Habis berkata mereka memberi hormat pula lalu mohon diri dan tinggal pergi. Keruan Leng Housyau terheran-heran, Katanya, sungguh aneh bih ajaib, Entah siapakah gerangan orang yang mengantarkan oleh-oleh padaku ini, Dasar watak tokoh kongresian itu memang tidak sabar, Beramai-ramai mereka berkata, Coba buka saja kotak-kotak itu, Bukanlah orang tadi mengatakan asalkan kotak-kotak ini dibuka dan segera akan tahu sendiri siapa pengantarnya, Tanpa disuruh lagi, Beramai-ramai tokoh kongresian lantas membuka tutup kotak-kotak merah itu, Maka tertampaklah isi kotak-kotak itu ada penganan alias jajanan yang bagus sekali buatannya, Ada panggang ayam, ham dan makanan lain yang cocok untuk minum arak. Bahkan ada pula jinsom, yanoh, sarang burung, hosyooh dan lain-lain macam bahan obat yang tak termilai harganya. Dua kotak paling akhir ternyata penuh berisi emas perak, Agaknya disediakan sebagai bekal sangu perjalanan lengho utiong. Melulu isi kedua kotak emas perak ini saja rasanya sudah cukup biaya orang-orang hoa sampai buat beberapa tahun lamanya. Tokoh kongresian tidak tahu apa artinya sungkan-sungkan segala, Tanpa disuruh lagi segera mereka comot makanan di dalam kotak itu terus dijejalkan ke mulut sambil berteriak-teriak, Enak, lezat sekali akan tetapi di dalam belasan kotak makanan itu ternyata tiada sesuatu surat atau kartu nama segala, Jadi siapa sebenarnya pengirim oleh-oleh itu tetap tidak diketahui. Suhu, kata lengho utiong kepada Agak Putkun, Urusan ini benar-benar membuat bingung padaku. Pengirim oleh-oleh ini tampaknya tidak punya maksud jahat, Tapi juga tidak seperti sengaja bergurau, Sambil berkata ia pun mengambilkan makanan untuk disuguhkan kepada guru dan ibu gurunya serta para sute dan sumuai. Apakah kau punya kawan kangowi yang tinggal di daerah sini? Tanya Putkun. Lengho Tiong berpikir sejenak, sahutnya kemudian sambil menggeleng, Tidak ada, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda lari yang ramai, Ada delapan penunggang kuda sedang membalap tiba. Seorang di antaranya berseru, Apakah lengho siow hiap dari Hoasan Pei berada di sini ya? Di sini, di sini beramai-ramai tokok laksian menjawab. Barang enak apalagi yang kalian antar kemari pangcuk kami mendapat tahu akan kedatangan lengho siow hiap, Beliau mendengar bahwa lengho siow hiap gemar minum barang beberapa cawan, Maka hamba disuruh mencari 16 macam arak enak terpilih dan khusus di antar kemari, Mohon lengho siow hiap sudi memberi penilaian atas ke-16 guci arak ini, Demikian seru orang tadi. Sesudah dekat, benar juga pada kedelapan ekor kuda itu masing-masing tergantung dua guci arak. Di atas setiap guci itu ada plakat yang bertuliskan nama arak yang bersangkutan. Melihat arak sebanyak itu keruan girang lengho utiong melebih diberi hadiah paling berharga sekalipun, Cepat ia memapak kehaluan perahu katanya sambil memberi salam, Maafkan atas kebodohanku, entah dari pang, perkumpulan, apakah saudara-saudara ini? Siapa pula nama saudara yang terhormat? Orang itu tertawa dan menjawab, Pangcu kami telah memberi pesta wanti-wanti agar jangan menyebutkan nama pang kami karena hanya akan membuat malu saja. Ketika ia memberi tanda komando, serem tak para penunggang kuda itu mengangkat guci-guci arak itu ke atas geladak perahu. Dari dalam ruangan perahu Gak Putkun coba mengamat-amati, Dilihatnya kedelapan laki-laki itu semuanya sangat cekatan, Setiap tangan mengangkat sebuah guci arak dan dapat melompat ke atas perahu dengan gesit dan enteng, Hanya saja dari golongan mana kepandayan mereka itu tidak dapat diketahui, Terang mereka bukan dari suatu perguruan yang sama, Hanya sama-sama anggota sesuatu pang apa. Sesudah mengusung ke enam belas guci arak itu ke atas perahu, Kedelapan orang itu memberi hormat kepada Leng Ho Utiong, Lalu mencemplak ke atas kuda terus pergi pula dengan cepat. Suhu, kejadian ini benar-benar sangat aneh, Kata Leng Ho Utiong kepada Gak Putkun dengan tertawa. Entah siapakah yang sengaja berkelakar dengan tecu dan mengirim marak sebanyak ini, Jangan-jangan diantek, Kong, ujar Gak Putkun sesudah termenung sejenak. Atau mungkin juga Put K. Hwesulia, Kelakuan kedua orang itu memang aneh dan sukar diduga, Memang bisa jadi adalah perbuatan mereka, Sahut Leng Ho Utiong. Hei, Tokok Laksian, Ada arak sebanyak ini, Kalian mau minum atau tidak? Hahaha, tentu saja minum, Masakah tidak mau sahut Tokok Laksian berbareng? Tanpa disuruh lagi, Segera Tokisian dan Toho Asian mengangkat dua guci arak di antaranya, Sesudah tutup guci dibuang, Isinya lantas dituang dalam mangkuk. Seketika bau harum menyampuk hidung, Tanpa sungkang-sungkang lagi Laksian lantas menenggak sendiri Arak enak itu. Leng Ho Utiong juga menuang semangkuk dan diaturkan kepada Gak Put Kun, Katanya, Suhu, silakan mencicipi, boleh juga baunya ini, Put Kun mengerut kening. Sebelum menerima arak itu, Terdengar Tekno berkata, Suhu, tiada jeleknya kalau kita berhati-hati. Arak ini entah pemberian siapa, Entah di dalam arak terdapat sesuatu yang mencurigakan atau tidak ya, Tiong Ji, akan lebih baik berhati-hati sedikit. Kata Put Kun mengangguk. Begitu mengendus bau arak tadi Leng Ho Utiong sudah hampir mengiler, Mana dia tahan lebih lama lagi, Dengan tertawa ia berkata, Umur Tecu memang sudah tidak lama lagi, Jika di dalam arak ini ada racun juga tiada alangannya bagiku, Habis itu segera ia angkat mangkuk, Hanya beberapa kali tenggak saja isi mangkuk itu sudah habis, Ia menjilat-jilat bibir, Lalu memuji, Eh, HM, Arak bagus, Arak bagus waktu Leng Ho Utiong memandang ke arah datangnya suara itu, Tertampaklah di bawah pohon liusana ada seorang susing, Pelajar, Berbaju kotor dan penuh tambalan, Tangan kanan memegang sebuah kipas rusak, Kepala mendengak lagi mengendus bau arak yang terluar dari perahu, Terdengar pujiannya pula, Ya, Benar-benar arak yang sedap eh, Saudara itu, Sapa Leng Ho Utiong dengan tertawa, Engkau kan belum mencicipi araknya, Dari mana mengetahui baik atau jeleknya arak ini, Arak ini adalah hunciu yang sudah tersimpan 60 tahun lamanya, Begitu mengendus baunya segera kutau rasa araknya, Sahut susing miskin ini, Leng Ho Utiong sangat senang, Katanya, Jika saudara tidak menampik, Boleh silakan kemari untuk minum beberapa cawan, Susing itu menggeleng kepala dan berkata, Ah, Selamanya kita belum kenal, Hanya secara kebetulan bertemu di sini, Dengan mengendus bau araknya saja sudah mengganggu, Mana aku berani merasa arak saudara yang enak itu, Jangan, Jangan disegenap penjuru lautan ini adalah saudara semua, Ujar Leng Ho Utiong dengan tertawa, Dari ucapan saudara tadi jelas saudara adalah ahli arak angkatan tua, Justru ku ingin minta petunjuk kelebih banyak, Boleh silakan naik ke atas perahu dan jangan sungkan-sungkan lagi, Perlahan susing itu menyusuri papan loncatan ke atas perahu, Sesudah berhadapan ia memberi hormat, Katanya, Chai Hashi Choh, Choh berarti kakek moyang, Nama Jian Jiyu yang berarti seribu musim, Sebagai kiasan panjang umur, Mohon tanya juga nama saudara yang mulia Chai Hashi Leng Ho dan bernama Tiong, Sahut Leng Ho Utiong, Eh HM, Si yang bagus, Namanya juga baik, Ujar Choh Jian Jiyu, Leng Ho Utiong tersenyum, Katanya di dalam hati, Aku mengundangmu minum arah, Sudah tentu segala apa kau puji dengan baik, Segera ia menuangkan semangkuk arak dan diaturkan kepada Choh Jian Jiyu sambil berkata, Silakan minum usia Choh Jian Jiyu itu kira-kira tahun 1950-an, Kulit mukanya kuning ke coklat-coklatan, Matanya sayu, Jenggotnya jarang-jarang, Bajunya kotor, Bagian tertentu agaknya sering dipakai untuk mengusap sehingga tampak menghasilkan, Kedua tangannya yang terjulur keluar dari lengan berbaju itu tertampak ke sepuluh kuku jarinya hitam kotor, Choh Jian Jiyu lantas menerima suguhan arak Leng Ho Utiong itu, Katanya, Leng Ho Heng, Meski engkau punya arak bagus, Tapi tidak punya wadah yang baik, Sungguh harus disayangkan, Di tengah perjalanan hanya ada mangkuk kasar dan cawan lama, Harap Choh Jian Sing suka memaklumi, Ujar Leng Ho Utiong tapi Choh Jian Jiyu telah menggeleng, Katanya, Jangan, Sekali-kali tak boleh begitu, Sedemikian gegabah caramu menilai peralatan arak, Nyata sekali dalam hal ini minum arak kau kurang memahami, Minum arak harus mengutamakan juga wadah araknya, Arak apa yang diminum harus memakai cawan arak tertentu, Kalau minum Hun Jiyu harus memakai cawan kemala, Ini terbukti pada syair di zaman kuno yang menyatakan, Mangkuk kemala dapat menambah indah warnanya arak, Karena memang tidak paham seluk-beluk urayan orang, Leng Ho Utiong hanya mengiyakan saja, Lalu Choh Jian Jiyu menyambung pula, Arak putih dari Kuhan GWA mempunyai rasa yang sangat enak, Cuma sayang kurang berbau harum, Maka paling baik kalau dipakai cawan dari tanduk badak kemudian diminum, Dengan demikian rasanya dan baunya akan terasa tiada bandingannya, Hendaklah maklum bahwa cawan kemala bisa menambah cemerlang warnanya arak, Cawan dari tanduk badak dapat menambah bau harumnya arak, Agaknya orang zaman kuno menang tidak membohongi kita, Selama hidup Leng Ho Utiong memangnya paling gemar minum arak, Cuma sahabatnya kebanyakan adalah orang-orang kangung, Yang bisa membedakan baik jeleknya arak saja sudah jarang diketemukan, Dari mana ada yang paham tentang seni minum arak dengan cawan kemala, Cawan tanduk badak segala? Sekarang sesudah mendengar cerita Choh Jian Jiyu itu, Leng Ho Utiong merasa dirinya seperti orang bodoh yang mendadak menjadi pintar. Begitulah Choh Jian Jiyu mencerocos terus tentang cawan-cawan lain lagi yang tepat untuk wadah berbagai macam arak bagus yang dibawa oleh kedelapan orang laki-laki tadi. Katanya untuk arak anggur harus dipakai yakong PWE, Cawan gemerlap di waktu malam, Kalau Koliang Chiyu harus pakai cawan tembaga hijau, Bila minum di Chiyu, arak beras, harus memakai gantang yang besar agar terasakan meresapnya seni minum arak. Sejak tadi Gak Put Kun juga memerhatikan obrolan Choh Jian Jiyu itu, Ia merasa ucapan orang terlalu dilebih-lebihkan, Tapi rasanya ada benarnya juga dan masuk di akal. Dilihatnya pula di sebelah lain Toki Sian dan kawan-kawannya sedang sibuk membuka satu guci arak, Isi guci itu tercecer memenuhi meja, Sama sekali mereka tidak menghiraukan betapa bernilainya arak bagus itu. Walaupun Gak Put Kun tidak gemar minum, Tapi dari baunya yang harum semerbak memabukan, Ia pun tahu bahwa arak itu memang benar arak bagus, Sungguh sangat sayang dihambur-hamburkan secara sembrono oleh tokok laksian. Dalam pada itu Choh Jian Jiyu masih terus membual tentang jenis-jenis arak lain, Katanya si Yauhin Chiyu harus memakai cawan porselan kuno, Minum lehoa Chiyu harus memakai cawan hijau zamrut, Bila minum giyok loh Chiyu lebih tepat memakai gelas Karena arak giyok loh Chiyu ada bui-buih kecil seperti mutiara, Di tengah gelas yang bening tembus itu dapat kelihatan letak kebagusan giyok loh Chiyu yang lain daripada yang lain. Begitulah dalam sekejap saja ia telah menguraikan delapan macam arak dengan cawan yang harus dipakai. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berolok-olok, Huh, membual, juar jamu ternyata pengolok-olok itu adalah Gak Leng Sian. Cepat gelaput kun berkata, Minum arak sekadar membangkitkan semangat memang boleh juga, Tapi kalau siang dan malam selalu menenggak arak melulu, Ditambah lagi macam-macam keru yang dinamakan seni apa segala, Apakah itu kelakuan seorang kesatria atau pahlawan sejati salah, Salah ucapan siok ya ini, kata Choh Jan Jiu. Dahulu Hon Kocolo Pang sehabis mabuk baru memulai dengan pergerakannya, Akhirnya dia mendirikan kerajaan Hon dan diakui sebagai pahlawan. Jika Choh Sian Sing sudah tahu arak bagus, Katanya pahlawan sejati harus pula minum arak bagus, Tapi mengapa engkau sejak tadi tak mau minum ujar Leng Hau Tiong dengan tertawa sejak tadi juga aku sudah bilang, Kalau minum tanpa memakai wadah yang baik kan hanya menyianyakan arak bagus saja kata Choh Jan Jiu. Ah, kau membual tentang cawan zamrut, Ya kong pewe dan cawan kemala apa segala, Di dunia ini mana ada cawan arak demikian tiba-tiba tokan Sian mengecek. Ya, saya umpama ada paling-paling juga cuma satu dua macam saja, Siapa orangnya yang mampu memiliki cawan sekomplet itu ahli minum arak yang tahu apa artinya seni tentu mempunyai peralatan secara komplet, Sahut Choh Jan Jiu. Jika minum kera kerbau menyeruput seperti kalian, Dengan sendirinya dapat pakai mangkuk besar dan cawan kasar seadanya, Kau sendiri apakah terhitung ahli minum yang tahu seni tanya Tuliap Sian? Tidak banyak dan tidak sedikit, Kalau tiga bagian sebagai ahli yang tahu seni ku kira masih ada, Sahut Choh Jan Jiu. Hahaha, jika begitu, Cawan untuk minum kedelapan macam arak bagus ini kau membawanya berapa biji tanya tokok laksian dengan gelap tertawa. Bilang banyak tidak banyak, Katakan sedikit juga tidak sedikit, Tapi setiap macamnya satu sih aku membawanya, Sahut Choh Jan Jiu. Hahaha, Tukang ngecap, Juar jamu tokok laksian tertawa pula. Eh, mari kita bertaruh saja, Demikian tokok laksian mendadak. Jika kau benar-benar membawa kedelapan macam cawan itu, Biarlah aku nanti akan makan satu demi satu cawan itu ke dalam perutku. Sebaliknya kalau kau tidak punya cawan yang kau katakan, Lalu bagaimana jika begitu aku akan makan cawan dan mangkuk arak yang kasar ini satu persatu ke dalam perutku, sahut Choh Jan Jiu. Bagus, bagus ruto kok laksian. Coba kita lihat kera bagaimana dia, belum habis teriakan mereka, Tiba-tiba Choh Jan Jiu sudah memasukkan tangannya ke dalam baju yang gondrong itu, Waktu tangan ditarik kembali, tahu-tahu sebuah cawan arak sudah dirogoh keluar. Cawan itu halus gilap, nyata adalah sebuah cawan kemala putih susu yang sangat indah. Keruan tokok laksian terkejut sehingga tidak menyambung lagi olok-olok mereka. Dalam pada itu Choh Jan Jiu masih terus mengeluarkan cawannya sebuah demi sebuah. Benar juga, ada cawan zamrut, ada cawan tanduk badak, ada cawan gelas dan lain-lain, Semuanya berjumlah delapan cawan, kompleks seperti apa yang dia uraikan tadi. Meskipun kedelapan cawan mestika itu sudah kompleks, Tapi Choh Jan Jiu masih terus mengeluarkan cawan-cawan yang lain, Ada cawan emas yang gemilapan, ada cawan perak yang berukir indah, Ada cawan batu yang berwarna-warni, ada lagi cawan gading, cawan kulit, Cawan bumbung bambu, cawan kayu, cawan gigi harimau dan lain-lain lagi, Besar dan kecil tidak sama. Keruan semua orang sama terkesima, Siapapun tidak menduga bahwa di dalam baju susing rudin itu ternyata tersimpan cawan arak sebanyak itu, Mereka heran apakah susing miskin itu memiliki kantong wasiat? Bagaimana tanya Choh Jan Jiu kepada Toki Sian? Sahut Toki Sian dengan air muka sedih, aku kalah. Biarlah kumakan kedelapan cawan arak itu, Habis berkata ia terus comot cawan kemala putih tadi, Krak, ia keremus cawan itu, Lalu dikunyah sehingga berbunyi kertak-kertuk, Ia ganyang mentah-mentah cawan kemala itu dan dilalap habis ke dalam perut. Semua orang sama terkesiap melihat Ker, Toki Sian yang nekat itu, Masakah cawan kemala itu benar-benar dimakan begitu saja dan diganyang sungguh-sungguh? Segera Toki Sian menjulur tangan hendak mengambil cawan zamrut pula. Tapi Choh Jan Jiu keburu ayun, Tangan kirinya ke bawah untuk memotong nadi orang. Cepat Toki Sian menggeser tangannya, Berbareng tangannya membalik hendak memegang pergelangan tangan Choh Jan Jiu. Namun Choh Jan Jiu lantas menyelempik dengan jari tengah, Yang diarah adalah Lokiong Hiat di tengah telapak tangan. Toki Sian terkejut dan lekas-lekas menarik kembali, Tangannya, serunya, Hih, kenapa kau tidak jadi memberi makan cawanmu padaku? Sudahlah, aku kagum padamu. Kedelapan awan ini anggap saja sudah kau lalap ke dalam perutmu, Ujar Choh Jan Jiu. Kau berani makan cawan secara nekat, Tapi aku yang rugi, Semua orang bergelak tertawa geli. Semula Gak Leng Sian rada takut kepada Tokok Leng Sian, Tapi sesudah setian lama berdampingan, Ia merasa mereka toh bukan manusia jahat, Malahan tingkah laku mereka sesungguhnya sangat jenaka. Dengan tambahkan hati ia lantas tanya Toki Sian, Hih, enak tidak? Rasanya cawan kemala itu rada pahit, Tidak enak, Sahut Toki Sian dengan mulut masih berkecap-kecap. Dalam pada itu Choh Jan Jiu tampak mengerut kening, Katanya, Wah, cawan kemala telah kau makan, Tapi urusanku ini bisa runyam. Ai, sekarang arak Hun Chiu ini harus ditadahi dengan cawan apa yang tepat. Ah, terpaksa memakai cawan batu saja untuk sementara, Lalu ia ambil sebuah cawan batu, Ia mengeluarkan sepotong sapu tangan untuk mengusap cawan batu itu. Cawan batu itu mestinya cukup bersih sebaliknya saput tangannya tampak sudah hitam lagi dekil, Masih mendingan kalau tidak dilap. Sekali dilap bukannya cawan batu itu menjadi bersih sebaliknya makin dilap makin kotor. Sesudah mengusap setian lama barulah ia taruh cawan batu itu di atas meja, Kedelapan cawan pilihan itu berjajar satu baris sedangkan cawan-cawan lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam baju. Lalu ia menuang delapan jenis arak ke dalam delapan cawan yang bersangkutan sesuai dengan urayanya tadi. Selama menuang arak, ia menghela nafas lega, Lalu berkata kepada Leng Hou Tiong, Leng Hou Heng, Kedelapan cawan arak ini silakan minum satu per satu kemudian aku akan mengiringimu minum delapan cawan juga, Habis itu barulah kita bertukar pikiran untuk menilai di mana perbedaan cita rasa arak-arak ini dengan arak-arak yang pernah kau minum dahulu, Baik, Sahut Leng Hou Tiong. Ia angkat cawan batu yang berisi hunciu, Arak semerbat, Sekali tengah ia habiskan isinya. Ia merasa arak itu sangat pedas, Begitu masuk mulut rasa pedas itu terus menyusup ke dalam perut. Keruan ia terperanjat, Pikirnya, Aneh, Mengapa rasa arak ini sedemikian aneh? Tiba-tiba Chow Jan Jiu berkata, Cawan-cawan arakku ini benar-benar adalah benda mestika bagi kaum peminum arak. Cuma kalau kaum pengecut, Bila merasa arak yang diminumnya ada rasa yang aneh, Setelah minum cawan pertama lantas tidak berani minum kedua lagi. Dari dahulu kala sampai sekarang, Orang yang sanggup minum delapan cawan sekaligus sesungguhnya belum ada, Diam-diam Leng Hou Tiong berpikir, Sekalipun dalam arak ada racun, Memangnya jiwaku sudah tidak lama lagi akan menemui ajal, Biarpun mati di racun juga aku tidak mau kalah pamor, Maka tanpa pikir lagi ia angkat cawan dan beruntun minum dua cawan arak itu. Ia merasa arak yang satu cawan sangat pahit, Sedangkan cawan yang lain rasanya pesing, Daripada dibilang rasa arak enak, Akan lebih tepat dikatakan rasa air kencing. Waktu Leng Hou Tiong hendak mengambil cawan arak keempat, Tiba-tiba Toki Sian berseru, Aduh, celaka. Perutku rasanya sangat panas seperti dibakar kau telah ganyang mentah-mentah sebuah cawan kemalaku, Tentu saja perutmu kesakitan kata Chow Jian Jiw dengan tertawa. Lepas kau banyak minum obat cuci perut agar dapat dikuras keluar, Kalau tidak dapat keluar terpaksa kau harus minta pertolongan kepada Set Jin Beng Ih Peng Taihu Untuk membedah perutmu dan mengeluarkan cawan kemala itu, Seketika Leng Hou Tiong tergerak pikirannya, Ah, kedelapan cawan araknya ini tentu ada sesuatu yang luar biasa. Toki Sian telah makan cawan kemala itu, Saya umpama kemala adalah benda keras dan tak bisa dicernakan juga tidak sampai timbul rasa panas seperti dibakar. Tapi, ah, seorang laki-laki sejati pandang kematian seperti pulang ke asalnya, Kenapa mesti takut? Biarlah semakin jahat racunnya semakin baik bagiku, Dan sekali tenggak kembali ia menghabiskan isi secawan arak pula. To Asuko, tiba-tiba Leng Sian berseru, Arak itu jangan diminum lagi, Jangan-jangan dalam arak itu beracun engkau pernah membutakan orang-orang itu, Hendaknya waspada kalau orang mencari balas padamu, Leng Hou Tiong tersenyum pedih, Katanya, Co Sian Sing ini adalah seorang laki-laki yang suka belak-belakan, Rasanya tidak sampai meracuni diriku. Pula, jika dia mau membunuh aku bisa segera dilakukannya, Mengapa mesti banyak membuang waktu dan pikiran tanpa pikir lagi segera ia minum pula dua cawan? Arak dari cawan ke-6 ini rasanya rada asam dan asin, Bahkan rada berbau bacin. Waktu mengalir masuk ke perut, Mau tak mau keningnya terkerut. Melihat Leng Hou Tiong menenggak arak sendirian, To Kim Sian menjadi kepingin dan ingin mencicipi arak-arak itu. Katanya, Sisa kedua cawan itu berikan saja padaku, Berbareng tangannya lantas hendak mengambil cawan arak ke-7. Tapi mendadak Chow Jan Jiu mengayun kipasnya dan mengetuk punggung tangan To Kim Sian, Katanya sambil tertawa, Nanti dulu, Bergiliran, Jangan berebutan, Setiap orang harus minum delapan cawan secara berurut-urutan, Dengan demikian baru dapat merasakan inti sali arak-arak ini yang sesungguhnya, Melihat ketukan kipas Chow Jan Jiu itu sangat keras, Bila kena tentu tulang tangannya akan remuk, Cepat To Kim Sian putar tangan dan berbalik hendak merampas kipas warang. Bentaknya, Aku justru hendak minum dulu secawan ini, Kau bisa berbuat apa? Kipas Chow Jan Jiu itu sebenarnya terlempit menjadi satu potong, Ketika jari tangan To Kim Sian hampir mencengkeram tiba, Mendadak kipas menjepret lebar, Pinggang kipas lantas mencetik ke jari telunjuk To Kim Sian. Kejadian diri luar dugaan ini membuat To Kim Sian kerepotan dan letas menarik kembali tangannya, Namun tidak urung jari telunjuknya sudah keserempet dan terasa kesemutan, Sambil berkauk-kauk cepat ia melompat mundur. Lengho Heng, Lekas minum habis isi kedua cawan itu, Belum lenyap suara Chow Jan Jiu, Dari sebelah sana To Ho A Sian sudah menjulur tangan hendak mengambil cawan-cawan arak itu. Waktu Chow Jan Jiu mengayun tangan untuk menangkis, Dari sebelah lain kembali Toki Sian hendak rebut lagi cawan itu. Meski kepandayan Chow Jan Jiu tidak lemah, Tapi di bawah kerubutan Toko Ngo Sian yang merupakan tokoh-tokoh kelas 1, Terang sukar baginya untuk menahan serobotan kelima orang yang hendak rebut kedua cawan arak itu. Tangan yang satu ditangkis pergi, Tangan yang lain sudah menyambar pula dari belakang. Dalam keadaan yang serba susah untuk merintangi Toko Ngo Sian itu, Tiba-tiba Chow Jan Jiu mendapat akal teriaknya, Hah, kiranya Toko Ngo Sian sama sekali tidak punya rasa persaudaraan, Taunya hanya berebut ini dan itu, Sungguh menggelikan, Sungguh menertawakan usia di antara Toko Ngo Sian satu sama lain hanya terpaut satu tahun, Selamanya mereka belum pernah berpisah barang satu hari pun, Meski setiap hari mereka suka bertengkar dan ribut mulut, Tapi sebenarnya rasa persaudaraan mereka sangat akrab. Maka demi mendengar Chow Jan Jiu menuduh mereka tidak punya rasa persaudaraan, Mereka menjadi gusar dan berhenti semua sambil membentak, Kentut. Kentutmu busuk.